Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai berbagai macam tanaman. Ada tanaman dalam pot, ada tanaman yang sudah ditanam di tanah, dan semuanya ini butuh pupuk, sekaligus butuh alat untuk menjangkul, untuk membuat tanahnya menjadi lebih gembur lagi. Ini pupuknya B1, tiamin plus, dan ini untuk selalu menyuburkan pohon-pohon tanaman, anggrek maupun juga beberapa tanaman seperti aglonema. Maka semua harus dipupuk, semua harus dipungkar tanahnya supaya gembur, mana yang sudah tidak supur, harus diberi pupuk lagi. Dan ini akan membuat tanaman menjadi sehat. Bahkan kalau kita membersihkan beras sebelum menanak nasi, airnya jangan dibuang, karena airnya bisa juga untuk menyirami tanaman-tanaman sehingga supur. Dikasih sedikit micin, Nah, itu untuk nyemprot tanaman, bukan manusia. Tetapi tanaman akan kelihatan supur dan berbunga serta berbuah. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang mengkritik orang-orang yang sudah merasa benar. Dia mengatakan bahwa ada rumor orang-orang di Galilea dibunuh oleh Herodes di dalam persembahan. Dan kemudian darahnya tercampur dengan darah persembahan. Tentu ini persembahannya orang-orang yang tidak percaya pada Yahweh. Persembahan dengan darah hewan. Maka kemudian Yesus mengkritik, Sang kamu orang-orang yang dibunuh oleh Herodes di orang-orang Galilea yang darahnya tercampur dengan darah persembahan. Itu lebih besar dosanya daripada orang-orang yang lain. Tidak, aku katakan tidak. Jika kamu tidak bertobat, kamu akan sama dengan orang-orang yang dipersembahkan atau dengan mereka. Atau sangkamu di 18 orang yang mati karena kejatuhan menara di dekat Siloam. Lebih besar dosanya daripada dosa orang lain di Yerusalem. Tidak. Tetapi jika engkau tidak bertobat, engkau pun akan bernasib sama. Binasa. Ada perumpamaan seperti ini, menurut Yesus. Kemudian membuat perumpamaan. Ada seorang yang menanam pohon. Dan orang itu menyerahkan kebunnya kepada penjaga kebun. Lalu dia pergi. Ketika sudah tiga tahun, Tuhan Ruk itu datang dan bertanya kepada penjaga kebunnya. Sudah tiga tahun aku menanam pohon ini. Dan kenapa pohon ini tidak menghasilkan buah? Tebanglah karena dia hanya percuma hidup. Lalu penjaga kebun meminta dengan sangat. Jangan dulu Tuhan ku. Saya akan mencoba untuk mencangkuli, untuk memberi pupuk, dan kemudian kita tunggu setahun. Kalau memang tidak berbuah, tebanglah, bakarlah. Itu yang dikatakan perumpamaan oleh Yesus. Sudara-sudari yang terkasih, sampai akhir hidup kita, kita semua diberi kesempatan untuk berbuah. Kesempatan untuk memberikan talenta kita kepada orang lain, yang kemudian dirasakan oleh orang banyak. Suatu kebaikan buah-buah yang merupakan hasil dari perbuatan dan perkataan kita, itu yang dinantikan Tuhan. Kalau tidak ada lagi setelah dipupuk, potonglah. Maka, kita pun akan dipotong ketika tidak berbuah, setelah dipupuk, setelah dicangkul, dan seterusnya. Saya mempunyai pengalaman. Ada seorang anak muda yang dia sangat nakal. Dia sebagai preman semacam begitu. Dia hidupnya hanya menghabiskan uang. Jadi, kemudian menyakiti orang-orang di sekitar yang dekat dengan dia, entah orang tuanya, istrinya, anaknya yang masih bayi, walaupun anaknya belum tahu, tetapi sudah bisa merasakan tentunya. Istrinya terutama yang bersakit hati. Maka kemudian, orang tua dari anak muda itu yang sudah keluarga, mendoakan dia terus. Istrinya juga mendoakan dia. Semoga dia kemudian berubah dan menjadi lebih perhatian. Maka, mulailah doa itu. Walaupun bertahun-tahun ditunjukkan, tetapi, anak muda itu belum juga berubah. Dan kemudian suatu saat terjadi, anaknya semakin dewasa, umur tiga tahun, dan kemudian sakit. Maka ketika anaknya sakit, bapaknya yang masih muda itu baru dukem, dan dia tidak peduli kepada keluarganya. Tetapi ketika dia pulang, tidak ada anaknya, tidak ada istrinya. Maka dia bingung, kemana ini? Baru diberitahu oleh orang tuanya, bahwa anaknya masuk rumah sakit, istrinya menjagai di sana. Karena dia mulai kaget. Dan buru-buru juga menyusul ke rumah sakit. Karena di rumah, tidak ada orang yang diajak ngomong. Maka kemudian, sampai di rumah sakit, dia mulai melihat anaknya. Mulai merasakan, bagaimana kehilangan anak itu bisa mengakibatkan dia, menjadi putus asa. Maka pelan-pelan dia mulai menjagai anaknya. Pelan-pelan memperhatikan istrinya, baru menyadari bahwa ternyata, anak dan istrinya selalu menantikan di rumah. Selalu mendoakan dia, supaya kembali, dan kemudian juga berkumpul dengan keluarga, seperti keluarga yang normal. Maka dengan doa-doa itu, baik doa dari orang tua maupun terutama istri, maka Bapak muda ini tadi mulai berbuah, mulai pulang ke rumah, mulai memperhatikan keluarganya. Karena apa? Karena dicangkul, karena dikemburkan tanahnya, dan dipupuk dengan doa-doa, dengan harapan, dengan perhatian, sehingga akhirnya, dia merasa kehilangan, kalau orang-orang yang mendoakan, dan memperhatikan dia itu, ternyata tidak ada di sampingnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita selalu diberi kesempatan, untuk dipupuk, untuk dikemburkan tanahnya, dan sekaligus juga untuk menjadi pohon yang berbuah, yang akhirnya dirasakan oleh banyak orang. Salam kamir, kekaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat. Tidur! Selamat menikmati!